Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah, sehat Pak Amin. Memang ya tak kenal maka tak sayang, saya sebutnya salah pertama. Berarti saya ini harus diberikan informasi lebih jelas terkait tugas, fungsi, kemudian Pak Amin berada di KESMA. Seperti itu, mungkin bisa diceritakan kepada rekan UNESA. Baik, terima kasih Mbak Tia. Selamat pagi rekan-rekan UNESA dan juga seluruh pendengar radio ataupun yang menyaksikan di kanal YouTube mungkin ya, kalau disiarkan. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Amin Fauzi, tadi sudah disenarkan Mbak Tia. Saya di sebagian kesejahteraan mahasiswa dan alumni, bagian kemahasiswaan di Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama, BAKPK. Jadi BAKPK itu Biro Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama, Mbak Tia. Dan sebagian KESMA ini disingkat kesejahteraan mahasiswa dan alumni, tadi kita biasanya menyebutnya dengan KESMA. Jadi ini adalah salah satu sebagian sesuai dengan OTK. Nah, OTK UNESA ini berdasarkan Permenis Teknik No. 15 tahun 2016, ada salah satu sebagian, yaitu sebagian KESMA tadi, yang fungsinya itu adalah mengelola terkait dengan kesejahteraan mahasiswa dan juga alumni. Kemudian tugasnya itu ada pengelolaan biasiswa yang ada di UNESA. Ini khusus biasiswa diploma, mahasiswa diploma, ya Mbak, diploma dan sarjana. Karena nanti kalau biasiswa pasar sarjana, itu ada S2, S3, itu nanti langsung mengelolanya di pasar sarjana. Jadi ini biasiswa untuk mahasiswa diploma dan mahasiswa program sarjana. Program sarjana. Ya, jadi yang pertama tadi mengelola terkait dengan layanan biasiswa. Kemudian ada layanan asuransi, kemudian ada layanan kesehatan, kemudian juga nanti ada tracer study. Nah, jadi tugas fungsi utama dari KESMA tadi terkait dengan layanan biasiswa, layanan asuransi, kesehatan, dan juga tracer study. Jadi ini adalah layanan-layanan yang ada di KESMA, yang menjadi bagian dari tupuksi KESMA. Itu adalah visi-visinya KESMA. Kemudian untuk visi-misinya, apakah sudah terimplementasikan dari layanan yang sudah disebutkan tadi? Ya, jadi kita sesuai dengan fungsi dari KESMA tadi, tugas fungsinya KESMA tadi. Insya Allah mungkin kita sudah sejalan dengan visi-visi UNESA, yang disitu nanti memberikan layanan yang terbaik untuk mahasiswa. Kita memberikan layanan terima kepada mahasiswa secara cepat, akurat. Ini mendukung dari visi lembaga kita sendiri. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa. Jadi UNESA sendiri sudah berkomitmen untuk bagaimana memberikan layanan-layanan yang arahnya nantinya juga bisa dinikmati oleh teman-teman mahasiswa. Lalu untuk syarat mendapatkan beasiswa ini apa saja, Bapak? Mungkin nanti sebelum masuk ke syarat penerima beasiswa, ini nanti mungkin akan saya singgung sedikit mengenai jenis beasiswa yang ada di UNESA untuk program diploma dan sarjana. Jadi itu ada yang pertama, istilahnya di kami sih, kalau di KESMA itu istilahnya layanan beasiswa dan biaya pendidikan mahasiswa. Yang pertama itu ada BIDI MISI, yang sekarang berganti nama menjadi KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian ada Afirmasi Pendidikan Tinggi atau disingkat dengan Adik. Kemudian ada dari Pemda, dari Pemda itu ada dari Pemda Jember, Pemda Surabaya, ada Pemda Mahakam Ulu, Kalimantan. Kemudian juga ada beasiswa atau bantuan studi dari UNESA sendiri yang dikemas dalam prestasi keagamaan. Prestasi keagamaan, kemudian di Pabel dan juga atlet nasional. Kemudian ada beasiswa peningkatan prestasi akademik, PPA. Kemudian ada beasiswa Bank Indonesia. Kemudian ada beasiswa prestasi minat bakat penalaran. Kemudian ada beasiswa dari Basnas, student-student entrepreneur. Ini dari Basnas. Kemudian ada juga beasiswa atlet berprestasi. Ini dari beberapa beasiswa yang ada di UNESA. Ini termasuk ke jenisnya ya Pak ya? Karena langsung kayak Basnas itu kan ke student entrepreneur. Jadi bentuknya wira usaha gitu. Diberikan satu bentuk-bentuk pendampingan pelatihan atau? Betul, betul. Jadi gini, saya tadi sudah disembuh masalah Basnas. Jadi beasiswa Basnas ini sudah masuk ke angkatan kedua. Angkatan pertama ada delapan orang, sorry ada enam orang. Kemudian yang angkatan kedua ini itu ada empat orang. Nah, konsep beasiswa Basnas ini lebih fokus kepada student entrepreneur. Jadi atau wira usaha muda gitu kalau menurutkan dari Basnas. Dan mereka memang syarat utamanya itu sudah merintis usaha. Oh, jadi ini hanya melanjutkan gitu? Iya, bisa. Jadi tidak, ini mungkin seperti startup gitu ya Pak? Ya, jadi syarat utamanya dia memang sudah merintis usaha. Jadi bukan dari belum atau sedang membuat konsepnya saja. Tapi sudah berjalan. Jadi kemarin ada yang ikut seleksi, ada sekitar 55 orang. Hanya dipilih empat. Selingkung UNESA ya Pak? Selingkung UNESA, karena nanti sesuai dengan yang ditunjuk Basnas. Mas, kebetulan UNESA kebetulan kedapatan kategori wira usaha muda. Wira usaha muda. Dan ini terpilih dari sekian banyaknya mahasiswa? Empat. Empat, banyak empat. Jadi memang sangat ketat dan Basnas sendiri benar-benar menilai. Karena penilaian atau seleksinya dari mereka, Pak. Mereka menilai, menilai dan ada empat orang itu. Ada dari FP, ada dari FIS, ada dari FIP, kemudian ada dari FE. Satu satu. Jadi ini juga informasi tambahan untuk rekan UNESA atau mahasiswa baru. Yang baru masuk di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Atau bahkan untuk Anda yang di luar sana yang juga penasaran informasi apakah yang bisa didapatkan terkait kesejahteraan mahasiswa. Dan di UNESA ada sumber-sumber beasiswa yang tadinya sudah disampaikan oleh Pak Amin. Berarti apakah ini sudah juga merupakan bentuk kerjasama dari pemerintah, stakeholder ataupun yang lainnya? Iya. Jadi dari bermacam beasiswa tadi, itu memang ada yang bersumber dari pemerintah, ada yang bersumber dari perbankan, dan ada juga yang bersumber dari lembaga sosial. Jadi yang saya sebutkan dari pemerintah itu misalnya ada KIPK, kemudian ada ADIK, ada PPA, kemudian minat bakat dan penalaran tadi itu bersumber dari pemerintah. Kemudian yang dari perbankan tadi ada yang namanya beasiswa Bank Indonesia. Kemudian yang dari lembaga sosial tadi sudah disinggung ada dari Basnas Badan Amin Sakat Nasional. Dan juga ada yang dari UNESA, dari UNESA tadi beasiswa prestasi keagamaan itu dari dana masyarakat yang diperlukan oleh UNESA. Mungkin juga boleh dijelaskan Pak, kalau bahasnya sendiri lebih fokusnya ke student trainer, kemudian kalau di bidik misi atau KIPK ini apa? Kemudian untuk afirmasi pendidikan tinggi ini mengarahnya kemana? Baik, ini Mbak Tia, jadi yang pertama beasiswa KIPK, dulu namanya bidik misi, sudah berganti menjadi KIP kuliah. Ini adalah bagian dari kepedulian pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada lulusan SMA atau yang sederajat gitu, supaya mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan tinggi yang berbasis pada keluarga miskin. Oke, jadi itu poinnya ya Pak ya? Poinnya itu, jadi mereka punya kemampuan akademik, tetapi secara ekonomi kurang mampu. Nah, mereka yang dikatakan kurang mampu ini di mana? Itu nanti pemerintah juga ada dinas sosial, kemudian ada program PKA, Kartu Sejahtera, dan macam-macam itu. Kata-kata dari situ nanti. Nah, jadi supaya nanti dari keluarga yang tidak mampu ini ada salah satu anggota keluarganya yang menerima bantuan KIPK atau bidik misi itu akan dapat memutus antai kemiskinan. Betul, jadi masih memberikan kesempatan untuk masyarakat yang ingin berkuliah, cuman untuk dari segi keuangan atau pendanaan biaya kuliahnya mungkin dirasa kurang gitu ya. Jadi ini merupakan katakanlah angin segar, jadi ini merupakan semangat, motivasi tidak hanya dari anaknya, tapi juga keluarga. Kemudian kalau untuk yang adik tadi Bapak? Oke, kemudian untuk yang program adik, ini juga bagian dari kepedulian pemerintah, memberikan kesempatan pada ada di lulusan SMA, khususnya untuk di wilayah 3T, Mbak. Jadi ada tertinggal, terluar, dan berdepan. Tertinggal? Tertinggal, terluar, terdepan. Terdepan? Jadi ini mereka yang berasal dari pulau-pulau yang ada di Bapak, jadi ada Papua, kemudian ada yang di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, ada yang ada, itu itu pulau-pulau yang terluar yang mungkin secara jangkauan, kemudian secara kesempatan itu sangat tidak mungkin dirasakan oleh lulusan SMA itu, akhirnya pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka yang lulusan SMA, punya minat, punya kemampuan akademik, diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti program adik, afirmasi pendidikan tinggi. Baik, ini jadi anak daerah, apalagi dengan kondisi 3T ini juga masih bisa mengembangkan potensinya, jadi masih bisa merasakan pendidikan yang sama seperti di kota, bahasanya seperti itu. Jadi itu kan pemerintah nampaknya ini menyempurnakan dari undang-undang sistem pendidikan nasional dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang sesuai. Kemudian untuk yang Pemda, Bapak, Pemda Jember ataupun yang lainnya? Yang dari Pemda ya, dari Pemda ini kebetulan yang terdeteksi oleh kami, ini ada dari Pemda Jember, dari Pemda Jember Surabaya dan juga dari Mahakam Ulu. Nah ini juga sama, jadi pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaiknya yang berasal dari kabupaten atau kota tersebut, diberikan biaya kuliah. Jadi biaya siswa nampaknya berbentuk biaya kuliah, jadi diberikan sesuai at cost, sesuai dengan besaran UKT atau SPP mereka. Jadi ada juga yang selain diberikan biaya pendidikan tadi, diberikan juga penduduk. Jadi itu kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing, dan itu proses dan mekanisme seluruhnya ada di Pemda, kita hanya berkontrak, kemudian kita diberikan data, bagian kemahasiswa yang diberikan data, ini yang mahasiswa yang akan kita berikan ke beasiswa untuk diproses selanjutnya secara akademik dan secara pertarapan untuk pencairan beasiswanya. Jadi nanti data mahasiswa yang sudah masuk ke kita, itu kita tetapkan dalam keputusan rektor dan nanti sebagai syarat untuk proses berikutnya. Oke, jadi kalau tadi kan Pemda Jember, Pemkot Surabaya, sama Mahakam Ulu. Berarti tiga kota ini yang bentuknya mengirimkan mahasiswanya untuk bersekolah, kemudian dibiayai UKT dan biaya hidupnya, begitu ya Pak? Iya, jadi mereka mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik itu senam PTN, SPMPTN, maupun SPMB. Nah kemudian nanti pemerintah daerah akan memberikan informasi kepada calon-calon mahasiswa itu yang mau berminat atau sesuai persyaratan. Kalau bicara beasiswa ini rasanya informasi yang bagus untuk teman-teman di luar sana, bagaimana ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mereka mendapatkan ilmunya dan ketika ada keterbatasan mereka sepertinya terbuka wacananya. Kemudian dari UNESA sendiri juga masih punya produk-produk beasiswa seperti prestasi keagamaan dan juga yang lainnya. Jangan dijawab dulu Pak Amin, kita rehat dulu. Rekan UNESA jangan kemana-mana, karena kita masih berbincang banyak seputar beasiswa. Kemudian apakah beasiswa ini ada jangka waktunya? Kemudian kembali sebelum jenis adalah syarat bagaimana mendapatkan beasiswa setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Radio UNESA Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi Hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sifitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di RadioUNESA.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal Youtube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Playstore dan jadikan Radio UNESA teman beraktifitas Anda. Inilah Radio UNESA informasi edukasi dan prestasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Rekan UNESA, masih stay tune kali ini di segmen kedua kita masih di studio Radio UNESA. Yang mau berkunjung silakan dan buat Anda yang ingin berselancar di sosial media Radio UNESA silakan. Yang belum follow Instagram silakan di follow dengan keyword yang sama Facebook fanpage kemudian kanal Youtube Radio UNESA. Dan juga kalau belum ada di smartphone-nya untuk bisa streaming 24 jam silakan unduh dulu di Playstore. Kemudian dengan keyword yang sama Radio UNESA. Nanti Anda bisa mendengarkan kami selama 24 jam. Dan masih bersama saya Bapak Amin Fauzi SPD MPD beliau adalah kepala sub bagian kesejahteraan mahasiswa dan alumni. Alhamdulillah enggak salah ya Pak ya, hanya yang pertama saja salah. Baik, melanjutkan Pak Amin. Beasiswa ini kan menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk teman-teman di luar sana. Kemudian jenis-jenis atau layanan beasiswa pun juga sudah diinformasikan sebagian tadi di segmen yang pertama. Melanjutkan lagi di segmen yang kedua, Pak Amin seputar di UNESA juga kan punya kebaikan-kebaikan dan memberikan beasiswa ini ya. Ada prestasi keagamaan, kemudian defable dan juga atlet. Mungkin bisa diceritakan juga. Baik, selanjutnya gini teman-teman mahasiswa yang ada di UNESA. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu jenis beasiswa adalah yang ada di UNESA. Ini bersumber dari dana PNPB UNESA yaitu beasiswa prestasi keagamaan, defable dan prestasi atlet nasional. Jadi ini memang kebijakannya Bapak Rektor Prof. Nur Hasan di awal tahun 2019, baru dilaksanakan Mbak. Dan ini memang program untuk mahasiswa baru yang bermasuk itu. Nah, ini diberikan pada saat calon mahasiswa baru ini mendaftar melalui jalur SPMB Mandiri UNESA. SPMB. Ya, SPMB Mandiri dan itu nanti akan diberikan berupa bantuan UKT. Jadi mereka tidak membayar UKT selama nanti jangka waktu yang ditentukan. Tapi harus memenuhi syarat dan ketentuannya Mbak. Jadi yang syarat dan ketentuan beasiswa ini, prestasi keagamaan ini, yang pertama nanti ada, punya prestasi di lingkaran nasional. Keagamaan itu bisa di jalur HAPI, bisa di jalur Korea atau yang punya prestasi di bidang MTG. Seperti MTG betul, nasional ya. Banyak kapang, belum banyak gitu ya. Nah, itu kemudian nanti setelah diseleksi, kemudian lolos dan terima harus memiliki indeks prestasi minimal 3, Mbak. Gitu. Minimal 3, kemudian tetap berprestasi. Jadi tidak hanya masuk saja punya prestasi, tetapi nanti setelah diberikan biaya siwa pendidikan ini gratis, kemudian di UNESA juga harus melayarkan prestasi yang baru gitu, Mbak. Jadi tidak terus berhenti begitu. Kemudian yang atlet nasional dan di PABL sama, jadi mereka ada yang di PABL, nanti ada tim penileksi juga, yang menentukan sesuai ketentuannya. Yang atlet nasional ini, mereka punya prestasi di indikan nasional, ada PON, ada misalnya sebelumnya berarti ada POPNAS, itu nanti bisa diajukan ke mereka ini. Tapi memang ini untuk mahasiswa baru, Mbak. Tidak ada yang sifatnya ongoing. Kemudian itu yang dari TNP di UNESA. Kemudian yang tak kalah menarik ini adalah biasiswa Bank Indonesia, Mbak. Jadi ini bersumber pada perbankan Bank Indonesia, di mana tahun 2020 ini kita tadinya mendapat kuota 50. Maksudnya itu untuk 50 mahasiswa? 50 mahasiswa itu tahun 2020 ini ada tambahan menjadi 75. Alhamdulillah. Jadi ada naik 25 mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk menggulai biasiswa Bank Indonesia. Dan ini cukup besar Mbak, biasiswa Bank Indonesia ini lumayan kalau misalnya untuk mahasiswa ya, untuk menambah uang saku sangat besar. Dan syaratnya, syarat yang terpenting adalah untuk biasiswa Bank Indonesia ini adalah mempunyai prestasi kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi ya indeks prestasinya diperhatikan, ada batas minimalnya, kemudian punya ekstrakurikulernya apa, dan punya prestasi di sosial kemasyarakatan. Itu Mbak, untuk Bank Indonesia. Jadi satu bulannya, satu juta kalau misalnya. Kalau misalnya di enam bulan sekali diberikan, ya langsung dapat enam juta. Enam juta, oke. Tapi segala sesuatu yang diberikan pastinya juga ada konsekuensinya. Dan ini adalah amanah gitu ya. Dan kalau Bank Indonesia ini kegiatannya intent, Mbak. Jadi Bank Indonesia akan memberikan program-program terkait dengan para penerima biasiswa itu yang tergabung dalam generasi baru Indonesia, Gen B. Oh Gen B, oke siap. Jadi para penerima biasiswa Bank Indonesia digumpulkan dalam satu komunitas yang namanya Gen B. Dan di dalamnya ada aktivitas-aktivitas? Betul, aktivitas lebih fokus pada sosial kemasyarakatan. Kemudian berikutnya, apa lagi yang belum biasiswa? Ada bakat minat, kemudian PPA. PPA, PPA ini terkait dengan mahasiswa kita yang punya prestasi akademik. Jadi peningkatan prestasi akademik, di mana syarat namanya ini mempunyai indeks prestasi paling rendah itu tiga. Yang lainnya tidak terlalu ini. Paling tidak itu saja teman-teman sudah punya pekal IPK tiga itu sedangnya. Kemudian syaratnya ini adalah mereka yang duduk di semester dua, Mbak. Minimal semester dua. Kemudian maksimal itu di semester enam. Ini bagi teman-teman yang program studi sarjana dan diploma empat. Kemudian minimal semester dua dan maksimal semester empat ini bagi teman-teman yang program studi diplomatika. Jadi kalau sudah semester tujuh, semester delapan ya mohon maaf karena memang dari dikti dalam hal ini. Sudah ada aturannya gitu ya, sudah ada acuan-acuan betul. Supaya nanti teman-teman yang benar-benar sedang giat-giatnya di tengah masa kuliah itu ada beasiswa. Ada beasiswa. Kemudian untuk yang beasiswa minat bakat penalaran, prestasi minat bakat penalaran. Ini adalah bagi teman-teman mahasiswa yang mempunyai prestasi bidang minat bakat penalaran. Prestasi nasional maupun internasional, minat bakat penalaran itu macam-macam. Ada nanti kejuaraan-kejuaraan, ada robotik, kemudian ada program kreativitas mahasiswa, ada peksi minas, itu semua kaitannya dengan minat bakat penalaran. Nanti kalau misalnya juara satu, dua, tiga, kategori perorangan, ini nanti yang akan bisa kita bagi mereka mahasiswa yang punya prestasi itu bisa nanti kita ajukan untuk mendapatkan beasiswa minat bakat. Hanya begini Mbak, tahun 2020 ini kan masa pandemi COVID-19 sehingga beasiswa PPA dan minat bakat ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kedayaan, di dalam hal ini itu tidak diberikan karena nampaknya dialihkan semuanya fokus kepada penanganan COVID-19 yang terdampak, masyarakat yang terdampak sehingga kemungkinan pemerintah pusat itu mengalihkan alokasi untuk PPA itu ke program bantuan UKT mahasiswa. Ini masih terbungkus dalam program Indonesia Pintar, PIP. Jadi untuk PPA dan beasiswa prestasi ini tahun 2020 nampaknya tidak di-launching untuk diberikan. Oke, tapi masih ada kebijakan-kebijakan yang lain. Yang lainnya ada. Yang muncul gitu Pak. Ini adalah program yang baru, program yang baru oleh pemerintah yaitu bantuan UKT mahasiswa. Dan ini kita sudah mengirimkan atau mengusulkan sebanyak 2.543 kuota kita. 2.543 mahasiswa UNESA sudah kita ajukan untuk menerima bantuan UKT mahasiswa. Dan alhamdulillah, tapi ini memang prosesnya tidak, atau uangnya, dananya itu tidak diberikan ke mahasiswa, tapi dananya masuk ke universitas. Artinya mereka sudah tidak membayar UKT. Baik. Dan dari sekian banyak jenis, kemudian sudah termasuk syaratnya minimal IP, IP harus 3 gitu ya Pak ya, kemudian untuk bidik misi untuk yang keluarga kurang mampu dan sebagainya. Sebetulnya mereka bisa tahu informasi ini di mana gitu Pak? Mereka harus kemana? Harus mengadu ke siapa? Begitu kan? Jadi ini, kadang-kadang mahasiswa kita itu untuk memperoleh informasi, memperolehnya pada tempat yang kurang pas gitu ya, sehingga ragu-ragu ini benar apa enggak. Jadi teman-teman sekalian, mahasiswa UNESA, saya berharap ketika ingin mendapatkan informasi terkait dengan biasiswa yang ada di UNESA untuk program diploma maupun sarjana, bisa saja datang ke bagian kemahasiswaan, BAKPK, di gedung rektorat lantai 1, sayap sebelah kiri atau di gedungnya BAKPK. Nanti itu ada bagian kemahasiswaan, nanti bisa teman-teman start kami, itu akan memberikan informasi terkait dengan layanan biasiswa, apapun layanan asuransi dan juga layanan proses start kami. Dan juga bisa mengunjungi website simawa.unesa.ac.id. Simawa.unesa.ac.id. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa terutama rekan UNESA yang ingin mendapatkan informasi terkait mahasiswa, kemudian syaratnya apa saja, langsung saja ada website yang bisa dikunjungi di www.simawa.unesa.ac.id. Dan kembali, apakah dari layanan biasiswa ini kemudian jenisnya, kemudian syaratnya, selain itu fasilitas apa saja yang mereka peroleh Bapak? Iya, jadi mahasiswa kita, mahasiswa UNESA, selain nanti mendapatkan layanan biasiswa, itu juga ada di kami itu layanan asuransi, Mbak. Oke. Jadi asuransi kecelakaan mahasiswa. Asuransi ini bekerjasama dengan PT Binagria, yang Alhamdulillah setiap, sampai dengan saat ini kita sudah mengklaimkan mahasiswa-mahasiswa kita yang mengalami kecelakaan, tetapi sekali lagi ini adalah layanan yang sesungguhnya kita tidak berharap teman-teman mahasiswa itu mengalami yang namanya kecelakaan. Betul. Tetapi yang namanya kecelakaan itu kan, kejadian itu kan kadang-kadang di luar apa yang kita harapkan. Kemudian teman-teman mengalami itu, maka tetap kita upayakan ada cover-nya. Nah, cover dari asuransi itu, asuransi kecelakaan. Ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita ketika melakukan kegiatan-kegiatan di kampus, masalah kan kegiatan akademik, misalnya kemudian ada PKL, kemudian ada KKN, kemudian ada keunjungan kemana, kemudian mengalami kecelakaan. Musibah, betul. Musibah, nanti kita bisa klaimkan, baik itu yang sifatnya luka-luka, luka berat, luka-luka atau yang meninggal dunia. Sekali lagi kita tidak berharap itu menjadi. Betul sekali, jadi ini merupakan salah satu bentuk layanan preventif, bukan ya, tetapi lebih pada bagaimana kita melihat sifitas akademika atau teman-teman mahasiswa ini mengalami beberapa kondisi yang tidak terduga, begitu ya, ketika mereka berstudi. Kemudian terkait ada, saya sempat mendengar Pak Amin juga menjelaskan yang termasuk dalam KESMA ini kan ada beasiswa, kemudian ada asuransi kesehatan. Kalau asuransi saja menjadi salah satu bentuk layanan yang masuk di KESMA, bagaimana dengan kesehatan juga? Oke, baik. Untuk layanan kesehatan ini teman-teman mahasiswa, Universitas Negeri Surabaya ada yang namanya poliklinik ya. Poliklinik? Poliklinik, polipratama kalau tidak salah, ini ada di Ketintang. Memang sekali lagi ini masa pandemi mungkin teman-teman khususnya mahasiswa baru ini mungkin belum tahu situasi kampus ini bagaimana, sehingga ya ada namanya poliklinik itu tadi, nanti mahasiswa yang sudah berdaftar di UNESA itu nanti bisa datang ke poliklinik ketika mengalami gangguan kesehatan. Jadi tinggal membawa KTM saja ya Pak ya, tapi kalau ada gejala-gejala kurang sehat, jangan tiba-tiba kepingin aja gitu ya, apalagi sekarang sebaiknya diam aja lah di rumah gitu kan, BDR gitu kan, belajar dari rumah, dari gitu. Jadi layanan kesehatan kita masih berikan kepada mahasiswa dan semoga nanti ini pandemi segera berakhir dan teman-teman yang mahasiswa ini sudah kangen ke kampus, kemudian nanti pas di kampus saking senengnya, kemudian ini lupa ada gejala-gejala kurang sehat, jadi bisa datang ke poliklinik. Kayaknya gejala-gejala kangen ini sama kampus. Baik, Pak Amin, dari kita kan ngomongin mahasiswa ya, kita ngomongin si Vitas Akademika itu juga ada alumni, kemudian alumni ini apakah juga mendapatkan kesempatan yang sama melalui kegiatan yang ada di KESMA ini, melalui kegiatan atau layanan di alumni ya? Jadi untuk yang dikursinya di KESMA terkait dengan alumni, ini kita lebih fokus kepada tracer study. Tracer study, oke baik. Jadi penelusuran alumni. Nah ini tracer study ini sangat penting buat lembaga, dan saya berharap kalau ada teman-teman mahasiswa seluruhnya UNESA yang belum lulus ini, jadi saya berharap sekali teman-teman nanti ketika lulus, itu satu tahun setelah lulus, itu bisa mengisi tracer study. Kenapa? Karena lembaga kita, Pak Rektor ini berkontrak dengan kementerian terkait dengan berapa persen sih lulusan kita itu yang langsung bekerja. Berapa persen sih lulusan kita yang bekerja di BUMN, BUMB, atau di lembaga pemerintahan. Berapa persen lulusan kita itu yang bergurau usaha. Kemudian berapa persen sih lulusan kita itu yang study lanjut. Dan ini sangat penting dan saya berharap sekali teman-teman nanti yang nanti akan mau lulus itu, satu tahun lulus itu nanti akan kita tracer. Kita tracer, kemudian posisinya sekarang di mana, pekerjaannya apa, gajinya berapa, apakah sedang bekerja, atau selanjut kuliah, atau berwirausaha. Ini nanti akan menjadi bagian penting untuk kita. Karena itu kontraknya Pak Rektor, yang namanya lulusan itu kan bagian dari kualitas dari universitas ini. Kalau lulusannya langsung bekerja 6 bulan, menunggu masa tumbuhnya hanya 6 bulan, kemudian gajinya sudah sekian kita ketahui. Ini kan ukuran dari keberhasilan sebaru universitas. Jadi seperti apa teknis dari tracer study ini dan kemudian sampai di akran keberapa gitu ya Pak Amin. Jangan dijawab juga, karena ini akan menjadi jawaban di segmen ketiga Rekan UNESA. Jadi pastikan Anda tetap stay tune di podcast Radio UNESA. Terima kasih telah menonton! Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di Radio UNESA.com atau www.unesa.ac.id Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal Youtube Radio UNESA. Langsung saja, download aplikasi Radio UNESA di Playstore dan jadikan Radio UNESA teman beraktifitas Anda. inilah Radio UNESA Radio UNESA informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Rekan UNESA kita di segmen yang ketiga masih berbincang bersama Bapak Amin Fauzi SPD-MPD Kepala Subagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni atau KESMA BAKPK dan di balik profil beliau yang saya pikir beliau ini pendiam ternyata kalau senyum juga auranya nih mampir kemana-mana gitu ya dan untuk Pak Amin sendiri kesibukannya adalah aktif di Pramuka kemudian beliau juga asli Jombang S1 Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya jadi Cinta Alma Mater kemudian S2 Magister Sains UNESA juga kita melanjutkan seperti yang tadi Pak Tracer Study gitu kan saya jadi penasaran kenapa harus di trace gitu kan kenapa harus ditelusuri apakah nantinya untuk alumni yang belum bekerja UNESA ini akan membantu mendapatkan pekerjaan atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan baik jadi kenapa kok alumni atau lulusan kita perlu di trace atau ditelusuri ini yang pertama tadi saya sampaikan bahwa Pak Rektor memang ada kontrak kinerja dengan Kementerian Kementerian meminta atau meminta lulusan yang disekan UNESA itu yang langsung bekerja masa tumbuhnya kurang dari satu tahun berapa persen kemudian yang studi lanjut berapa kemudian yang wira usaha berapa nah ini kemudian gajinya berapa itu dalam rangka untuk pemintaan semua itu selain sekali lagi untuk mengukur kualitas dari universitas itu nanti berkaitan dengan pemeringkatan juga jadi kalau misalnya anak nilainya bagus ya peringkat kita akan naik juga oke artinya juga masih memperhatikan kesejahteraan alumni gitu ya kemudian teknis yang dilakukan jadi gini nanti para alumni yang kita tracer itu biasanya namanya TS-1 dan TS-2 artinya lulusan kalau misalnya sekarang ini tahun 2020 maka TS-1 kita akan men-tracer lulusan tahun 2019 kemarin TS-2 kita men-tracer lulusan yang lulus tahun 2018 nah nanti teman-teman ini sudah ada tim tracer yang digawangi oleh unit career center unit career center disitu nanti ada divisi tracer study dan ini dilakukan secara online baik aplikasi oke jadi mengisi form data-data gitu ya yang ada di sim tracer study tracerstudy.unisa.ac.ua nanti yang dan kita itu juga menurunkan tim tracer itu melibatkan para lulusan-lulusan yang mungkin sudah dengan kita dan ada kedekatan dengan teman-teman alumni yang sudah lulus itu oke karena kan kalau kita mengandalkan kita sendiri dan dosen itu kan mungkin tidak ada kedekatan emosional atau kebersamaan dengan para satu komunitas satu-satu lulusan itu sehingga kita memanfaatkan para lulusan yang sama yang sudah bisa kita kontak ini untuk menyederluaskan informasi itu kepada lulusan yang lainnya sehingga para alumni itu mau untuk mengisi tracer study dan sekali lagi saya berharap bahwa ketika nanti lulus ini teman-teman yang kalau yang belum lulus yang sudah lulus kan kadang-kadang kan tidak memantau ini saya berharap teman-teman yang ini saat ini mahasiswa aktif dan akan lulus berharap sekali mengisi tracer study itu adalah bagian dari cinta kepada Allah Mata betul sehingga ada dukungan dari alumni untuk UNESA oke dan mungkin bisa memanfaatkan juga ikatan keluarga alumni dari prodi atau jurusan biasanya kan ada ya Pak ya kemudian ada IK Pusat juga mungkin juga menjadi salah satu sumber informasi atau pusat informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan di universitas walaupun sudah alumni gitu ya jadi nanti tracer itu salah tanya juga akan mengukur seberapa sesuainya sih kurikulum yang sudah diterapkan di prodi masing-masing itu betul karena mereka sudah terjun di masyarakat bagaimana aplikasinya ya di dunia kerja betul seperti itu oh ternyata kurikulum yang diberikan kemarin selama kuliah 4 tahun atau 3 tahun ini ada yang sekian persen itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan tepat sasaran dan harapannya ketika mengisi form atau lembaran data by aplikasi untuk tracer study ini kejujuran ya Pak ya khawatirnya nanti ada tulisan nominal besaran gajinya jangan-jangan diminta urunan ini kita enggak juga ya kita juga kadang-kadang kaget juga di isian yang sudah kita ambil datanya itu gajinya 10 juta ada yang ngisi 1 juta jadi sekali lagi memang ini adalah dalam rangka untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan Indonesia di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak atau generasi muda Indonesia jadi jangan khawatir pastikan data yang diberikan tapi ini enggak bocor ya Pak ya datanya tetap dikit rahasia ya karena biasanya kalau ditulis besaran nominal besoknya ada telepon dari kartu kredit gitu enggak juga ya tapi ini artinya ini guyonan-guyonan yang memang ada di masyarakat tapi betul telepon itu kadang-kadang mahasiswa juga atau lulusan itu kalau di telepon itu juga pas-pas juga loh Mbak nah ini dia ini kita masuk ke segmen suka duka ini kayaknya Pak saya juga sebelumnya tapi memang ini kita harapkan TS-1, TS-2 teman-teman ini informasi ini dapat tersampaikan ke teman-teman yang akan menjadi alumni untuk mengisi form tadi ya dan data yang harus diisikan juga harus jujur kan UNESA dan kalaupun nantinya ada peningkatan pastinya kan berjinjang seandainya dia masuk di perusahaan kan ada jinjang tapi awal yang harus dimasukkan adalah data yang valid gitu ya dan pekerjaan itu kan dapat jajinya jadi nanti kalau misalnya ini nanti mahasiswa sudah lulus di semester di Makassal apa kenapa kemarin dan mungkin semesternya atau lulus tahun 2020 ini juga sudah 97-98 nah sebetulnya nanti akan di kitab tracer di tahun 2021 betul sekali dan Pak dari sekian banyak tugasnya Pak Amin nih enggak capek Pak atau Bapak ini dibantu siapa gitu kan tugas negara kami di Kesma itu di Subak Kesma itu ada satu staff awalnya Mbak satu staff saya dibantu dari satu staff dan Alhamdulillah kemarin ada pertambahan lagi satu staff lagi jadi ada dua staff yang membantu di Subak Kesma jadi Alhamdulillah dan Alhamdulillah juga Mbak karena sekarang ini kan sudah sangat memanfaatkan teknologi informasi jadi segala sesuatunya terkait dengan data terkait dengan persyaratan dan sebagainya itu sudah tidak dicek secara manual sudah berbasis online berbasis sistem informasi sehingga memudahkan kita untuk bekerja dan Bapak enggak kerja sendiri ya tapi ya pengalamannya luar biasa boleh dong diceritakan sebentar sebelum kita akhiri perbincangan kita Pak mungkin suka duka diabaikan mahasiswa jadi gini Mbak ini baru-baru saja terjadi apalagi di situasi pandemi seperti ini pada saat penerimaan mahasiswa baru itu mungkin ada juga yang telepon-telepon kecuali mahasiswa yang mungkin tidak jelas sumbernya di mana akibat itu kemudian mereka sudah diterima resmi jadi mahasiswa UNESA saya, kami dari tim mahasiswaan ini kan mau mengkonfirmasi terkait dengan penerima KIPK jadi ini ada pengalaman yang menarik baru-baru saja jadi kita mengkonfirmasi ke calon penerima KIPK yang akan kita usulkan kita telepon lewat staff dan saya selalu berpesan kepada staff saya untuk selalu menyebutkan identitas nama dan dari mana dan saya ingat betul waktu itu saya lihat telepon ada di dekat saya saya mendengarkan karena selalu di loudspeaker nah itu selalu sehingga kita tahu nah kemudian mahasiswa yang kita telepon ini yang tadinya kita akan tolong untuk menerima biasiswa KIPK tidak respon di reject nampaknya dia takut juga atau khawatir juga karena nomor tidak dikenal gitu ya tidak tersimpan padahal tadi sudah diangkat juga komunikasi saya ini nama ini juga setelah itu ditutup nah akhirnya mungkin dia lapor ke PK-nya ketua kelasnya di lewat komunikasi juga akhirnya ketua kelas atau teman yang dilapori ini telepon ke staff saya konfirmasi di nomor oke nomor staff saya di telepon di loudspeaker juga saya mendengarkan itu sudah sudah sore sudah menjelang malam itu waktu kita kerjakannya kemudian dia telepon tidak menyebutkan nama jadi seolah-olah menginterogasi jadi balik ini ya jadi bahasanya menginterogasi sudah memancing dengan KIPK biasiswa ini besarannya berapa syaratnya apa dan sebagainya kemudian ya kita masih tetap menjawab kemudian sudah bahasanya sudah keinterogasi saya bilang ke staff saya sudah dialihkan saya ke saya ke saya saja tidak mau akhirnya ditutup sudah kita sudah ini akhirnya siapa ya itu nomornya nah akhirnya kan kita staff saya itu cepat juga jadi langsung di screenshot foto dari yang di telepon tadi akhirnya kita kan punya group mahasiswa ya kita share ke group jadi masih ada solusi ya ini masih rejiki munduk jangan ditutup gitu kan akhirnya yang di telepon tadi itu mbak ketika ada yang kenal ini enggak gitu lalu ternyata kita dapat informasi mahasiswa minta maaf gitu ya maaf pak gitu dia tahu loh foto saya jadi viral di grup-grup akhirnya dia telepon balik kemudian konfirmasi minta maaf jadi memang ya memang waspada hati-hati itu sangat perlu mbak tetapi sesungguhnya ketika kita sudah menyebutkan identitas kemudian sudah kita angkat teleponnya misalnya cobalah tenang dulu kemudian dengarkan dan tetap ini orang ini mau apa sih maunya ketika ngomongnya sudah tidak jelas silahkan ditutup di plus di akhirin enggak masalah tapi kalau misalnya oh ini tujuannya baik mau meskipun nomornya enggak dikenal orangnya belum dikenal tapi tujuannya sebenarnya baik ya bisa kok kita berkomunikasi jadi rekan UNESA don't be panic ya jadinya tapi artinya ada cerita panjang dan memang itu kondisi real yang terjadi di masyarakat siapa tahu ada yang memanfaatkan kondisi ini jadi orang sudah berharap ternyata zong ternyata hoax Pak tadi menyebutkan besaran nominal apakah boleh disebutkan dan apakah ketika mahasiswa sudah mendapatkan beasiswa bidik misi sebelumnya kemudian apakah masih berkesempatan mendapatkan beasiswa beasiswa yang lain jadi kalau besaran mahasiswa bidik misi jadi bidik misi atau KIPK itu mendapatkan uang pendidikan uang pendidikan sampai dia lulus maksimal jatahnya 8 semester 8 semester dan itu kalau misalnya selama rentang itu kok dia nilainya tidak memenuhi syarat ya akan kita alihkan menjadi mahasiswa reguler dengan ditetapkan UKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNESA nah itu jadi nanti mendapatkan biaya kuliah biaya pendidikan ini besarnya 2.400.000 ini langsung masuk ke rekening UNESA sebagai pengganti dari UKP mereka kemudian mereka mendapatkan biaya hidup selama 1 semester itu 4.200.000 itu diberikan per semester kemudian nanti selain mendapatkan dana-dana tersebut teman-teman penerima KIPK bidik misi ini kita berikan pelatihan-pelatihan yang itu menunjang soft skill mereka ada pendidikan karakter ada pendidikan keusahaan kemudian ada juga karir pelatihan karir seperti itu jadi tidak berhenti mereka mendapatkan dana atau biaya pendidikan tetapi diberikan kemampuan lain untuk mereka bisa mandiri meskipun dalam pandemi ini tahun 2020 ini kita tetap laksanakan secara virtual oke ada lagi yang ingin disampaikan Bapak mungkin ada harapan untuk teman-teman rekan UNESA sifitas akademika terkait dengan dari Tupoxida Bapak di Kesma teman-teman sekalian mahasiswa UNESA saya berharap sekali sekali lagi kalau misalnya membutuhkan informasi-informasi terkait dengan layanan biasiswa khususnya gitu ya silakan datang aja ke mahasiswa UNESA atau mungkin nanti apa kita akan bisa berikan informasi dan kita akan selalu menyampaikan informasi itu ke fakultas-fakultas jadi secara keseluruhan ketika teman-teman ingin mendaftar ketika ada apa informasi dibuka pendaftaran biasiswa secara keseluruhan biasiswa itu mendaftarnya di fakultas nanti supaya fakultas juga akan mengetahui oh si ACB ini mendaftar betul jadi ada bentuk komunikasi bertingkat yang dilakukan jadi tidak kerja sendiri tidak lepas kecuali nanti kalau misalnya itu memang harus dikat universitas yang langsung menyeleksi atau pemberi biasiswa yang langsung menyeleksi ini kita sifatnya informatif saja kepada fakultas dan nanti secara teknis teman-teman mahasiswa bisa mendaftar karena mendaftar sekarang itu by online dimudahkan jadi selalu ada sisi baik dari setiap keadaan dan termasuk UNESA juga punya kebaikan-kebaikan untuk civitas akademika untuk rekan UNESA yang sudah tergabung dalam keluarga besar Universitas Negeri Surabaya dimana juga masih ada kebaikan pemerintah di dalamnya itu mbak jadi saya rasa teman-teman tidak perlu ragu tidak perlu ini nanti kira-kira bisa dapat biasiswa enggak coba aja dicoba aja seluruh apakah jalur mandiri itu masih bisa kesempatan dapat biasiswa insya Allah masih ada kesempatan jadi jangan terpengaruh oh jalur senam PTN SPM-PTN saya jalur mandiri terus tidak ada peluang untuk dibatitasi biasiswa insya Allah masih ada kesempatan teman-teman untuk selama memenuhi persyaratan memenuhi kriteria insya Allah nanti baik terima kasih Pak Amin banyak sekali yang diceritakan atau ada lagi mau disampaikan sudah ya baik terima kasih sekali lagi Pak Amin salam untuk staffnya yang sempat diinterogasi tetap semangat tetap memberikan yang terbaik untuk semuanya dan doa saya doa kami semua pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali produktif dengan bisa saling berkomunikasi tetap muka apalagi buat yang kangen sama kampusnya terutama UNESA dan terima kasih untuk kru yang bertugas hari ini ada Mas Suryawasito pilot engineer kita terima kasih sekali lagi Pak Amin Fauzi SPD-MPD jangan kapok ya Pak main-main kesini berikan informasi ke kami jika ada memang kegiatan mendatang dari kepala dari subbagian KESMA atau BAKPK nanti dari mungkin ini Pak dari forum mahasiswa bidimisi atau forum mahasiswa KIPK kalau bisa diberikan kesempatan nanti bisa podcast di radio ini juga karena nanti mungkin mereka punya program atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada seluruh mahasiswa penerima bidimisi dan KIPK karena nanti ternyata ada program sambut Maba KIPK betul sekali jadi ini awal kita ngobrol di podcast radio UNESA harapannya masih ada pertemuan-pertemuan lagi masih ada perbincangan lagi yang menarik untuk disimak rekan UNESA dan juga masyarakat terima kasih terima kasih untuk Bapak Amin Fausi SPD-MPD Kepala Subbagian kesejahteraan mahasiswa dan alumni yang sudah berkenan hadir di studio radio UNESA tetap semangat Bapak tetap jaga kesehatan salam untuk keluarga di rumah dan juga rekan UNESA saya Tia Ezar juga pamit mohon undur diri dari ruang dengar Anda silakan untuk stay 24 jam non-stop untuk live streaming yang pengen dihibur pengen tahu informasi apa aja yang ada di UNESA jangan lupa undur dulu di Playstore sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di podcast radio UNESA wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih